Terima kasih. Coba dilepas. Coba dilepas. Oh, keren main tebak bibir. Itu acara situ. Kamu tuh teriak-teriak menggaguh ketentraman sawah saya. Maaf, Pak Tani. Saya pikir, fine. Saya pikir, fine. Saya rekrep-rekrep seperti ini. Soalnya, kemarin saya lihat ada petani yang traktornya justru ada musiknya. Masa gak mungkin? Ada, beneran. Nih, saya kasih lihat. Tuh, petani di Turki tuh pasang sound system harganya sampai 26 juta rupiah. Dia ngabisin duitnya di traktornya. Jadi dia tuh hobi banget mendengarkan musik. Petani asal Turki ini memasang seperangkat sound system di traktornya. Namanya Murat Karlioglus. Dia mengeluarkan biaya hingga 7 ribu lira atau setara dengan 26,6 juta untuk memasang sound system di traktornya. Traktor tersebut mengeluarkan suara yang sangat nyaman di telinga. Keunikan traktornya membuat Murat kian terkenal di Nazili. Dia bakal berencana untuk menyewakan traktor uniknya ini agar orang-orang bisa menyewanya untuk keperluan pernikahan. Atau acara lainnya yang membutuhkan sound system yang berkekuatan tinggi. Pembatasan ya sound systemnya harganya cukup mahal ya. Maksudnya karena kekuatannya tinggi dan susah disewa-sewain. Pak Petani, kamu mau ngebajak sawah atau? Saya nyangkul. Saya nyangkul. Oh nyangkulnya malu ya. Cakul saya keren ya kan. Jadi tapi kalau di sini tenang banget sih ya Pak Tani ya. Jadi makanya gak boleh terlalu risik ya. Makanya jangan gak boleh berisik. Pengkang usulnya. Itu kan di Turki ya. Tapi Pak Tani emang kalau ini masih pakai kebo atau udah pakai traktor? Saya narik sendiri. Oh narik sendiri? Oh berasa jadi kebonya ya? Berasa jadi kebonya. Kasian kebonya soalnya. Oh yaudah deh kalau begitu. Ini ada gak alat panjat pohon buat petani? Ada-ada nih. Ada? Iya. Lihat saya dong Pak. Pak udah kesana sih Pak. Pak Pak lihat kesana. Harus lihat kamera soalnya. Oh itu ada itunya pohonnya itu, pohonnya itu Pak. Pohonnya itu Pak. Kenapa emang pohonnya itu bisa dipanjat? Bisa dipanjat. Nah ada sekelompok mahasiswa politeknik negeri di Jember, Jawa Timur. Yang bikin alat bantu untuk panjat pohon. Seperti apa alatnya? Bapak yang bener dong. Seperti apa alatnya? Apa alatnya? Sudah mengetahui dok. Wah, jarang-jarang nih dikasih panggungan di Jawa. Ini dia, ini, 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 ini. Sekelompok mahasiswa politeknik negeri Jember, Jawa Timur mengembangkan teknologi terlapan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Mereka menciptakan alat panjat pohon yang mengadopsi teknik memanjat kala jengking. Alat ini memanfaatkan besi bekas yang banyak berserakan di bengkel kampus. Besi dirangkai menjadi dua bagian. Satu untuk pinjakan kaki, serta satu lagi untuk menopang tubuh. Uji coba alat panjat dilakukan pada pohon kelapa setinggi 10 meter. Hasilnya cukup memuaskan. Pemanjat yang tak berpengalaman bisa memetik kelapa dengan mudah. Satu alat panjat bisa menahan beban hingga 80 kilogram. Selain menjadi tugas akhir, diharapkan inovasi mahasiswa ini dapat diproduksi dalam skala besar. Untuk membuat satu unit alat panjat dibutuhkan dana sekitar 200 ribu rupiah. Namun, bila produksinya telah masal, biaya produksi bisa jauh lebih murah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Wah, ini alat panjatnya. Keren, kan? Bagus. Pak Tani, selain memanjat sama, berarti ada yang manjat pohonnya? Saya juga manjat pohon. Kelapa. Oh iya, ada kelapa juga. Pertanian lah ya. Semua-semua pertanian saya. Ada ini gak sih, menanam labu juga gak? Kadang-kadang. Kadang-kadang tunggu simp. Oke, ngomongin soal labu siam. Ini ada petani yang sukses menjual labu ya. Tapi kayaknya bukan labu siam ya. Labu unik ini. Ini labu unik ya. 13 juta rupiah per buah. Mahal banget, Pak Tani. Ini petani asal mana? Nah, ada seorang petani asal Amerika Serikat. Namanya Tony Digerak. Berkat kreatifitasnya, mampu menemukan labu berbentuk wajah yang dijual dengan harga 100 US Dollar. Atau setara dengan 1,3 juta per buah. Tapi, Pak Tani, ini labunya benar-benar tumbuh atau sama dia dipahat dulu? Nah, ini dia nih. Digerak menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk membuat cetakan labu yang sempurna. Tak hanya itu, ya juga harus mengalami kerugian berkali-kali demi mendapatkan labu yang berbentuk wajah. Oh, jadi dicetak labunya itu ya. Jadi, otomatis dia akan bentuknya seperti itulah ya. Ini produk labunya itu dinambahkan pumpkin stains. Ini terbuat dengan proses yang cukup rumit, labu harus dirutakan saat masih baby ya, masih kecil ya. Agar muat dalam cetakan. Waktu penempatan labu juga penting untuk menghindari pembusukan terjadi. Setelah dicetak tuh, keluar seperti ini. Emang agak rumit ya. Tapi keren ya. Keren sih. Cukup laku ya, Pak ya. Harganya walaupun 1,3 juta per buah, ternyata dia berhasil menjual sekitar 5.500 labu bentuknya wajah. Penghasilannya kurang lebih mencapai 5 miliar rupiah. Kalau betul orang, itu kan labu ya. Ada jeruk nih. Saya pernah lihat Pak Tani di Jepang. Masa? Jeruknya bentuknya segi lima. Di sini ada nggak? Nggak ada sih. Ya, Pak Tani coba deh. Coba kali aja terinspirasi bikin jeruk segi lima. Emang ada? Jadi ini para petani di Yawatahama Ehime, Jepang. Itu mengubah bentuk buah jeruk menjadi segi lima. Jadi para petani yang memperangkasai buah jeruk segi lima ini adalah Keisuke Ninomiya. Jepang mah aneh-aneh aja ya. Akiro Nagoka. Jokubota. Mereka menggunakan benda semacam kayu yang berbentuk segi lima sebagai cetakannya. Oh, dicetak ya. Dicetak juga ya. Dicetak ketika masih dipukuhnya. Sama kayak tadi dong, si labu itu ya. Hampir mirip ya, mungkin ya. Nah, buah jeruk segi lima ini diberi nama Iyokan. Atau Gokaku no Iyokan. Yang berarti aroma manis kesuksesan ujian. Jadi memang kayaknya buahnya dibentuk sebagai jimat keberuntungan ya. Bagi murid-murid sekolah yang akan mengikuti ujian penerimaan siswa baru. Di Yawata Hamak Ehime. Susah ya kata-katanya ya. Ini ada festival orang-orang an sawah tapi kalau di Inggris ada, ada, ada. Ini di Inggris orang-orang an sawah itu dijadikan festival dan didandanin secara unik. Desa Creek di Northamptons. Ini karena orang Inggris adalah negara yang ngebuaya budaya orang-orang an sawah. Yang bisa disebut dengan Scarecrow. Orang-orang an sawahnya gaya ya, fashionable. Pada zaman dahulu yang disebut Scarecrow adalah anak laki-laki yang ditugaskan mengusir burung dari lahan perkebunan dengan cara melambaikan tangannya. Mulai tahun 1348 dibuatlah boneka mirip anak laki-laki sebagai pengganti. Karena kan kesian ya anak laki ditaruh di sawah. Iya, kasihan. Oh iya, hari ini tuh bertepatan dengan wafatnya isi almasi. Oh iya. Pasca ya, hari Pasca. Iya, hari Pasca. Berarti merayakan dong Pak Tani. Pak Tani merayakan. Saya biasa kalau tiap hari Pasca, kita hias telur. Oh. Jangan lupa buat umat Kisriani beribadah di hari Jumat Agung ya. Dan selamat hari Pasca. Pasca. Buat hari Minggu nanti. Selamat hari Pasca. Biasanya seperti itu ya. Berarti enggak pulang kamu Pak Tani. Hari ini di Jakarta aja ya. Di Jakarta aja. Merayakan Pasca-nya. Ya udah ya. Pak Tani makasih loh. Udah masih banyak. Nanti terusin aja membajak sawahnya ya. Buat sahabat pagi juga. Tapi tolong jangan berisik ya. Iya, saya enggak akan berisik. Buat sahabat pagi, Pak Tani mau kembali kerja ya. Jangan lupa saksikan terus pagi-pagi. Senin sampai Jumat di jam yang sama. Pagi-pagi. Selamat. Selamat.